Hai udah mulai ya Halo temen-temen nah jadi setelah lama gua nggak upload-upload video barusan gua nonton video orang dekor-dekor kamar dekor-dekor kosannya terus gua mikir kayak ini kan gua pengen beresin kamar nih pengen ngecat benerin segala macam Nah apa gua videoin aja kali ya sekalian itu buat konten kan gua udah lama nggak bikin video daripada gitu doang cuman masalahnya gue nggak tahu bakalan rapi apa namanya kamar gua rapi gua dekornya tuh kapan jadi ini gue bikin aja dulu video sebelum nge-dekornya jadi ntar gue bikin video before dan afternya mungkin gue ngasih lihat kamar ini penampakan depan pintu kamar gua nih ada kain puisi-puisi gue sendiri yang waktu itu ada event di sekolah buat gituin pameran puisi gitu nah gua ngirimin nah dikini dah PC gua sama mereka gue tempel tempel di pintu nih kalau di belakangnya nih kalau dibuka banyak tempel-tempelan crazy bird Hai bagi anda yang tahu crazy bird banyak banget punya gua nih aduh gelap lagi nih sini ada stiker-stiker mil kuat tau nggak mil kuat yang ada huruf-huruf tuh yang huruf-huruf terus negara-negara ya sumpah gue demen banget ngoleksi mil kuat dari eh dari dulu maksudnya pas kecil ada stiker-stiker upin-upin sebenarnya sangat tidak penting dan kotor sih jelek makanya gue tuh gua tutupin pakai kain puisi biar keren aja bukan biar keren gak ada keren-keren juga sih biar ketutupan aja nah pintunya juga sudah kotor sekali ya bisa dilihat kita buka kalau masuk nah begini nah ini kain yang tadi gue ikat ke belakang pakai kabel Hai ya karena adanya kabel ini kabel langka pakai ada sini ada celana celana anduk kita kunci dulu deh ntar ada yang masuk bahaya ada colokan colokan tiga ini bisa dilihat cat tembok rumah sama gue udah kek putih-putih itu enjir doke pano pano tidak layak lah pokoknya sini ada kemeja ada jaket-jaket itu ventilasi nggak ada papan ventilasi gua terus disini ada nih kabel kabel nih kipas kipas yang tidak ada angin sama sekali masih jauh panas kita ke sini sekarang kesinilah ada foto foto ini gua masih ya foto-foto kecil lah ini tahunnya apaan sini ada mitong sampah sebenernya ndak gue bersihin ada Al-Quran ini Al-Quran yang perjus gitu jadi enak dia apa namanya gampang ini nih ada bygone bygone di sini ada waduh baterai gua habis terluka ya nih sebenarnya di sini ada TV sebenernya cuman karena gua nggak demen nggak demen nonton TV nggak gua tonton juga jadi dikeluarin aja di taruh di taruh di luar nih di taruh di sana tuh TV TV-TV tabung lagi nih ngejelek matiin kalian gitu ngasih tadi kamar enggak ada TV gua males dah di kamar ada TV tuh kek berisik kayak gitu berisik jadi ini gini doang nih nih makanya nih sudah tidak ada guna giniannya tidak ada fungsi jadi buat narok gini-ginian doang di sini ada topi-topi topi dan kupluk-kupluk ini kertas-kertas sudah tidak terpakai ini buku-buku buku-buku buku pelajaran semuanya nih kesini ini ada ini minyak wangi kan gini-ginian nih buat ngerok ini isinya mata opoto oksigen calengan-calengan juga nih yasin casing kalkulator hei ini dapat dari make di ada buku-buku nih gitu an angk udah semuanya dah nah ini niatnya pengen gua eh jual itu juga kalau ada muling enggak gue jual kali gue buang aja ya ini gini nantar gue mau ganti eh lemari di sini nih lemari yang kettinggi gede sampai atas lemari buat naro apaan dah buat naro buku segala macem ini juga nih sebenernya nggak ada nih apaan ya nggak tahu udah nih nih udah nggak ada gunanya nih pengen gua buang-buangin pengganti pengen namanya juga pengen pengen ngapan aja kita kemari sekarang di sini ada sarung ya ini jendela jendela yang sudah ada yang sudah tidak ada jendelanya nih kita bisa melihat bintang dari sini sekarang malam ya B2 sudah rusak jendelanya Oh ini Aduh ya Allah ini apa lagi nih enaknya jendela ngoplok begitu ngeplong gitu angin masuk tapi air juga masuk nih kalau hujan gede banjir nih bos banjir ini saya sediakan untuk ngelap banjir ini no jetnya ya Allah sudah ngelopek ngelopek Hai eh ada Farhan love tidak ada ini pakai sarung ya sarung yang sudah robek di atasnya saya ada AC ini AC sebenarnya udah pengen Aduh geter kameranya itu terlalu ini sebenernya AC udah pengen dijual cuman ini apa namanya AC tahun luaran lama ini masih gede apa namanya listriknya jadi susah jualnya juga orang dengan yang beli udah sini ada lukisan lukisan yang sudah kelopek-kelopek juga yang penting ada lukisan nah walaupun talinya oke tali ituan kita cek tembok ya sudah pada putih-putih sini ada jaket nih kayaknya bub kebanyakan foto ya foto 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 situ juga foto lah nih ntar pengen gua keluarin semuanya fotonya sini ada tas tas semuanya tas terus kita ke sini nih ini sebenernya ginian nih papan papan pajangan tadinya bakal naruh boneka-boneka yang didapetin dari timezone karena gua dulu jaga banget men yang ngecapit-capitan tuh yang di timezone gila gua sekali main dapet berapa tuh taruh sini taruh sini taruh sini Oh udah tuh udah dikasih orang kali itu pada mana tinggal sisa nih ini juga ini bukan dapet di timezone yang ini beli ini Hello Kitty Oh iya ini sebenernya ini gua beli buat gua kasih orang gue beringet ini gua beli bakal gua kasih dulu cewe cuman dibalikin anjing di tolak yaudahlah nah terus di sini itu ada ini ada apa nih gameboy ini hasil dari apa namanya duit sunat gua nih gua beli ginian gameboy advance sekarang jadi bank kek ada kartu nah ini Oh wow sebenernya punya hotel apa namanya hotel gua ada banyak kayak gua sampai bikin kayak kotak buat tempat pajangannya gitu cuman atau pas dibenahin pada hilang-hilangan tinggal segini doang ada kaca moternang ada tas beh dan medali-medali udah lomba pantil lupa ngebuk isi ada iya jatoh ini nyentara sini ada kotak ada tas mania devil kotak-kotak handphone ini sebenernya udah nggak pernah kepake ya ginian jadi pengen gua cepetin aja deh ntar di cepetin apa di cat aja ya cepetin dah ntar bete no ini berdebu banget soalnya nggak pernah gue bersihin ada kotak-kotak handphone Hai nah nih foto-foto-foto-foto-foto-foto nih ah stiker-stiker yang sudah lepas-lepas ini sebenernya stick gua nggak beli ya nih stiker dagangan mak gua disuruh bawa pulang karena nggak laku udah tempel di kamar sendiri kita lihat tembok-temboknya sudah sangat kotor ya Oh iya ini belum dilihat sini nih bawahnya sini ada bangku dan saring ada obat nyamuk ada kipas 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 dan wangi pertanyaannya disana ada kipas disini ada kipas tapi masih aja gerah Oh iya Allah salah siapa salah gua ada gitar dengan setiapnya kita udah di sini ada meja nah ini sebenernya meja bawah meja pernihan tamu cuman gua keperluan buat kemarin nugas kan segala macem enggak enak kalau di di kasur gitu jadi gua mejanya gua bawa ke atas buat nugas dulu ntar bakal gua beli meja lagi dah nih hija ini berat banget nih asli dah dari kayu jati kali ya korek dan segala macemnya ini stiker Mickey Mouse ada kotor banget kan ya Allah ini terpengar gocet teh ini ginian nih ini juga dari bangku bawah nih gua ambil udah kotor banget lagi tuh bantau kasur pokoknya nih ntar ya kalau udah aku ganti dulu kameranya pokoknya ntar eh gua bakalan kayaknya pertama ngapain dulu ya jatuh wali ya pokoknya ntar nih bakal gua cat dulu gua cat semuanya nih kamu nih catnya kan udah pada klopek-klopek ya ini cat catnya gua gua cat ulang warna pan ya putih kali ya putih kotor yang masih bingung sih warna pan teh kalau misalnya temen-temen ada saran komen aja lah dibawah habis gitu habis di cat gua beres-beresin ini isi-isian ini ya kan isi-isian buku-buku semuanya gua beresin gua keluarin itu aja dulu gua beli lemarinya buat naro bukunya di sini ini mau lemari di sini ini lemari yang gitu dah gua nggak tahu juga namanya apa sih lemari kayak buat pajangan yang kotak-kotak gitu loh habis itu kan ntar gua benerin jendela abis itu gue juga belum kepikiran ya tarah kit biar surprise aja kali ya ntar di video after dari gua beres-beres kamar gua sekarang di video video beforenya dulu enggak tahu dan ter video afternya bakal gua bikin kapan gua juga nggak tahu nih bakal rapi beresin kamarnya kapan ya mungkin segitu aja ya sini sebenarnya lebih for yang lebih lagi keruntur ya dari tadi ya udahlah culek dah ya Terima kasih